Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi dengan video saya Ricky RS channel teman-teman kali ini saya akan mentutorialkan cara untuk menyambungkan sinyal sinyal wifi ke Smart TV Samsung teman-teman ya dan ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya nah tampilannya seperti ini ya kalau tidak ada sambungan baik itu untuk antena TV ataupun ke Wi-Fi internetnya teman-teman ya dan bagus atau tidaknya kualitas dari TV ini tergantung dari sinyal internetnya ya Oke kita buka ke menunya nah menunya seperti ini teman-teman ya seperti yang ada di video kemarin disini hanya beberapa saja yang ditampilkan di menu awal video kemudian juga channel-channel TV kemudian juga ada galeri Nah untuk galeri ini kalau kalian menggunakan handphone Samsung dan kalian mempunyai akun di Samsung nya nah ini bisa di aktifkan ya ke televisi ini karena sama-sama Samsung gitu ya Nah anda harus sign in dengan akun Samsung nah disini ini menggunakan HP Samsung teman-teman kemudian ini internet ya di mana fasilitasnya ada tifa ada YouTube ada Google ada Facebook dan ada MSN seperti itu ya Nah cara untuk menyambungkannya ke Wi-Fi kita masuk ke menu awal teman-teman nah paling kiri ada pengaturan di situ kemudian kita klik yang paling atas ini ya Nah kita pijit yang paling atas kemudian kita geser ke sebelah kiri kemudian kita cari yang namanya tidak ada akses jaringan teman-teman Nah disini kalian bisa lihat tidak ada akses jaringan ya kemudian kita klik saja yang ini yang ke atas tombol ke atas kita pijit yang ke atas Nah disitu ada pengaturan jaringan status jaringan teman-teman ya kita klik yang status jaringan Nah seperti ini tampilannya kemudian kita tutup lagi kita kembali lagi ke tidak akses tidak ada akses jaringan kemudian pengaturan jaringan kita klik nah seperti ini teman-teman ya ada tulisan kabel dan near kabel kalau kabel itu untuk menggunakan kabelan ya tapi kalau untuk near kabel itu menggunakan Wi-Fi jadi kita klik yang near kabel yang di atas nah disini sudah terdeteksi ya teman-teman ya untuk sinyal Wi-Fi nya nah disini ada dua dan ini Wi-Fi di rumah saya coba disini kita klik Hai nah masukkan kata sandi teman-teman ya kita masukkan kata sandinya kalau sudah sudah kata sandinya kemudian kita klik selesai nah seperti ini ya kalau sudah terpasang Wi-Fi nya sudah nyambung Oke klik Oke kita geser saja kita coba YouTube ya teman-teman nah seperti ini nah sudah tersambung ya di sini di sebelah kiri ada login kalau kalian menggunakan punya YouTube ya akun YouTube ya seperti biasa menggunakan email di sini ada klik login kalau menggunakan kalian mau masuk ke akun kalian kemudian penelusuran di sini sudah ada telusuri ya teman-teman teman-teman ya ada pilihan nah seperti itu kemudian ke beranda dari YouTube nya seperti biasa ya untuk di YouTube pilihannya seperti ini sama seperti di HP ya oke kita buka salah satu saja teman-teman teman-teman eh contohnya ini aja Nusa dan Rara nah seperti ini untuk kualitasnya sangat bagus sangat jernih teman-teman ya enak sekali untuk ditonton kemudian untuk kualitas dari gambarnya dari gambar videonya tergantung dari kekuatan sinyalnya ya teman-teman nah yang unik saya perlihatkan di sini yang unik untuk volume dari TV ini itu bukan di sini ada 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 ini ya ada untuk saluran sebelah kanan kemudian juga ada sebelah kiri ya ini untuk volume nah ini bukan di piji teman-teman tapi digeser ke atas nah seperti ini ya caranya nah kemudian sebaliknya kalau kita misalkan mau menurunkan volumenya nah kebawah seperti itu ya oke kemudian kita back kita masuk ke menu yang lain teman-teman ya barusan di YouTube kemudian kita cari ke Netflix kalau Netflix ini harus berbayar teman-teman ya jadi nggak bisa kebuka untuk tampilan ada tapi harus berbayar nah seperti ini Netflix melihat kesalahan mencoba kembali dalam 24 detik seperti itu kita tutup kemudian frame nah ini ada kita coba lagi ke video nah ini untuk channel-channel televisi ya yang tidak menggunakan analog kabel kabel antena jadi bisa menggunakan fitur ini yang disambungkan ke WiFi kita coba salah satu ya oke sudah ya nah seperti itu teman-teman untuk untuk pilihannya ya kita balik lagi ke menu awal nah sekarang saya akan mentutorialkan cara untuk mematikan WiFi nya teman-teman kalau tadi kan kita menyambungkan ya kalau sekarang kita mematikan seperti tadi kita masuk ke pengaturan sebelah kiri kemudian kita klik ke atas ya kita klik ke atas seperti ini kemudian geser ke kanan pilih jaringan yang tadi nah seperti ini jaringan tersambung jaringan kita klik ke atas lagi kemudian status jaringan nah pilih yang paling kiri putuskan sambungan anda ingin memutuskan sambungan ricky ruswandi iya nah seperti ini teman-teman ya jadi tidak lagi menggunakan WiFi oke sekian dulu tutorialnya terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol like sampai ketemu di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh